Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm Kali ini Om David mau ngasih liat Sulkata Jumbo nya Om David Si Kobe yang sedang Enak-enak ya Sedang membuahi Sulkata betina yang gede juga Yang jumbo yang 60 cm Nah, kalau Sulkata Jumbo kita besar banget Kalau kita punya pejantai Kekecilan itu akan susah sekali Untuk pejantan kita yang kecil itu Untuk membuahi si Sulkata betina Artinya Sulkata Jantan itu Semakin besar ya Semakin dia jumbo Semakin badannya itu gede Berat Nah, dia bisa membuat si Sulkata betina itu Enggak banyak bergerak Pada saat ingin dinaikin Untuk dibuahi gitu Seperti apa? Langsung aja liat ya Yuk Nah Kali ini Om David Lagi bersama para Indukan Sulkata Jumbo Kebetulan itu ada yang lagi Enak-enak ya Yang lagi enak-enak itu Si Kobe Si Kobe itu udah Size 70 cm up Gede banget Nah, kita coba lihat Lebih dekat ya Jadi Si Kobe ini udah gede banget Akan tetapi betina yang dikawinin Nama si Kobe ini Juga gak kalah gede Ini betina Ukurannya udah 60 cm Nah Kesulitan Kalau pejantannya itu Gak besar ya Dia Akan sulit Untuk menahan Betina yang besar Makanya Makanya Pejantannya itu harus Gede atau jumbo juga Jadi dia bisa menahan Si betina yang gede ini Yang Kuat ini Tenaganya besar Dengan berat badannya Tuh Lihat tuh Ya kan Jadi sebetina gak bisa bergerak Pada saat Dikawinin nama pejantannya Gitu Makanya agak sulit Kalau teman-teman punya Betina yang super jumbo Tapi pejantannya kecil Wah Repot Jadi gak bisa Dipegangin Sama pejantannya Tapi kalau pejantannya Segede Kobe Nah Aman Aman banget Aman banget Karena si Kobe nya Sangat besar Dan sangat berat Jadi betina jumbo Segede apapun Bisa ditunggangin Nama si Kobe Gak bisa lari betinanya Karena si Kobe Megangin pakai Kedua kakinya Sama berat tubuhnya Nah Jadi seperti itu Teman-teman Om David udah kasih lihat Si Kobe Pejantan yang 70 cm up Dengan Betina yang tadi Sedang dia Naikin ya Yang size nya Juga besar ya 60 cm Nah Buat teman-teman Yang juga ingin Beternak Om David Sekali lagi Pesen ya Yang penting Pejantannya itu Mau Mengawini Atau Menaiki si betina Kalau gak repot ya Kalian punya pejantan Punya betina Tapi gak pernah Terjadi yang namanya Pembuahan Karena si pejantannya Gak pernah Mau Naikin Atau Mengawini Betinanya Nah Pesen Om David Juga Kalau betina Kalian besar Nah Otomatis Kalian juga Harus cari pejantannya Pengalaman ya Yang juga Besar Kalau kecil Pada saat Mau dinaikin Nanti betinanya Jalan ya Bergerak Atau punya power Atau tenaga Lebih besar Repot Yang ada Nanti Malah Kabur Betinanya Seperti itu ya Oke Thank you Buat Yang mudah Setia Yang ikutin Channel Om David Jangan lupa Yang belum subscribe Tolong di subscribe Di like Di share Juga di komen Bye bye